Oke untuk sobat bunda yang sedang menyaksikan ini dari Youtube atau yang mendengarkan dari Spotify sama datang kembali di Ngobras Ngobrol bareng spesialisnya, sangat keluarga Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya Hari ini kita bersama lagi dengan Dr. Madesya Sajaya atau lebih akrab dikenal sebagai Dr. Kadek yaitu founder-nya RSI Apuri Bunda Kita terakhir kali ketemu untuk Ngobras kan kita bicara tentang gimana terjadinya kehamilan ya dok ya Jadi kita bicara tentang kehamilan yang normal itu terjadinya seperti apa Untuk kesuksesan itu ada faktor apa aja Jadi sehari ini karena Rue Bineda yaitu selalu ada dua sisi yang berkebalikan kita akan bahas kebalikannya Kemarin kita bicara yang sukses Hari ini kita mau bicara tentang susahnya, gangguan-gangguannya Jadi kita mulai dari yang, biar ada gambaran dulu ya dok Kita mulai dulu, sebenarnya yang bikin sulit hamil Itu apa aja sih dok? Nah, kalau melihat dari penjelasan kita pada tayangan yang lalu Bagaimana terjadi kehamilan kan ada tiga aktor utama yang kita butuhkan Nanti pernah perniknya berikut kita nyusulkan ya Ada, harus ada sel mani yang bagus Harus ada sel telur yang bagus Harus ada masa subur Dan harus ada saluran telur yang bagus Tempat bertemunya sel mani dan sel telur Ya susahnya kenapa penyebab susah hamil? Ya balik aja, masalah bisa ada faktor sperma Ada bisa jadi di faktor sel telur Yaitu masa subur nggak muncul Atau bisa jadi di faktor saluran telur Yaitu buntunya salah satu atau kedua saluran telur Itu aktor utama Pernak-perniknya banyak sekali Misalnya gangguan sperma Mungkin nanti yang lebih profesional akan dibahas oleh Androloh kita Dr. Yuki Tapi sekalian sekilas saja saya singgung Bahwa gangguan sperma bisa dari jumlahnya yang tidak cukup Di bawah standarnya, ada nanti standarnya Bisa geraknya yang kurang Atau bentuk normalnya yang rendah sekali Atau ada satu kejadian yang langka Tapi bisa sekamat kita Yaitu kondisi asoospermia Nol spermanya Nol sperma? Nol Kalau dilihat Yang loncat keluar ya sel manis Sperma sih keluar Tapi kalau dilihat di mikroskop Sel benihnya tidak ada Jadi yang keluar itu cuma cairan manis saja Cairan sperma Nah, satu yang kedua adalah di Masa subur nggak muncul Gangguan sel telur Penyebabnya? Banyak banget Dari faktor hormonal Kok bisa hormonal terganggu? Bisa jadi karena faktor kegemukan Obesitas Obesitas Mungkin jangan gemuk-gemuk ya bunda ya Jangan gemuk-gemuk Tentu maamnya boleh dong Kalau lapar ya kita maam Ya kan? Karena lapar Tapi menu makanan ini kita mainkan Kita olah Kurangi makanan-makanan yang berlemak Yang berkalori tinggi Tapi tinggi protein Jadi rendah kalori Tinggi protein Ya sayur-sayuran Sayur kena satu keranjang Makan sayur Ya nggak apa-apa Mampu udah sampai kenyang Jangan nahan lapar Di diet itu bukan mengurangi maka Ini kan dong Sudah salah kapra ya Diet dong Otak kita pasti kurangi makan dong Padahal pemahaman diet Bukan pengurangan makan Tanya ada aligisi ya Karena kata diet sendiri Kalau di bahasa Inggris itu kan Artinya emang Apa yang dikonsumsi Memilih menu makanan Yang rendah kalori Tapi tinggi protein Jadi tetap kesehatan Kita tetap terjaga ya Sama Eksersise, olahraga Jadi jangan diet toh Tapi harus dibakar tuh lemak Bagi bunda-bunda yang Mengalami obesitasnya Tolong Lontong-lontong Turunin berat badan Kalau Ngomong gini kemarin kejadian Dibilangin turunin berat badan Jawabannya Tetangga saya lebih gemuk dari saya Anaknya banyak dong Saya bilang Hidup tidak sesimpel itu Ferguso Kita nggak bisa Membandingkan tubuh kita Dengan tubuh orang Memang benar Bisa jadi obesitasnya Dia tidak Berpengaruh Tidak Proses reproduksi Tapi kalau di teori Kita ngomong teori loh Teori Fakta bisa saja berbeda Ngomong teori Kalau misalnya Kalau saya berhadapan Dengan pasien Invertilitas Kemandulan Kemudian lihat obesitas Pada pihak istri Atau pihak suami Langkah awal saya Turunin berat badan Minimum untuk memastikan Kalau kondisinya sendiri Dan umumnya Kalau kita telusuri Memang benar Karena obesitas itu Sering menghambat Munculnya Sel telur subur Kecil-kecil Tetap kantong telur Tidak Tidak mencapai Masa subur Nah ini yang hambatannya Maka satu-satunya Justru tindakan awal Yang paling penting Karena penurunan Bukan obat-obatan Turunin berat badan dulu Jadi itu karena Kenapa Kadar lemak yang tinggi Di bawah kulit Biasanya kan konsentrasi lemak Di bawah kulit Entah kulit perut Terutamanya Atau kulit Di kulit gluteal Dipantat kan Biasanya kan Konsentrasi lemak itu Jadi lemak bawah kulit Itu bisa dikonversi Dirubah Menjadi hormon Ya Katakanlah hormon yang jahat Estereo namanya Hormon yang baik Itu hormon yang dikeluarkan Kedua indung telur Kanan kiri Tapi hormon yang berasal Dari konversi Kadar lemak di tubuh Itu berubah menjadi Hormon jahat dia Dia yang mengganggu Siklus Apa Siklus hormonal Jadi masa subur Tidak muncul Dampaknya apa Men kadang-kadang telat-telat Atau kadang-kadang ada Dua bulan sekali Atau tiga bulan sekali Baru men Tapi tidak positif Atau kadang-kadang Bentuknya nge-flank Nge-flank Nggak beres-beres Nggak mesti berhenti Sampai bosan Pakai pembalut Banyak tipe gangguan menstruasi Itu menandakan bahwa Kan tadi saya ngomong Ya apa episode dulu Menstruasi yang teratur Biasanya ada masa subur Menstruasi yang tidak teratur Biasanya masa subur Tidak muncul kan gitu Ya itu Ada game normalnya kayak gitu Tapi belum tentu seperti itu Jadi kita telitikin nanti Jadi itu masalah-masalah Tadi di sperma Sudah teryuki Di hindung telur Masa subur itu Gangguannya itu Jadi gangguan hormon Yang dikibatkan Karena kegemukan Atau tingkat stres Tapi stres yang berat Mungkin para bunda Karena ada beberapa Pasien dok Saya PCO Wah hebat Benar bisa Mencipta PCO Tidak semudah itu ya Tidak semudah itu Memang Kegemukan sering memicu Adanya konsentrasi Kantung telur Jadi kantung-kantung telur Banyak dia Tapi semua kecil-kecil Dalam perkembangannya Tidak ada yang menjadi subur Jadi sekali Siklus menstruasi Seorang wanita Sejatinya ratusan Kantung telur berkembang Yang di dalamnya Ada intinya ya Ratusan kantung telur Berkembang Seiring dengan Pertamanya hari kan Nah semakin lama Mereka berkembang Berkompetisi Akhirnya Tuhan sudah menunjuk Hanya satu saja nanti Yang akan berhasil Mencapai masa subur Maka ibu hamil Sering satu kan Tapi kadang-kadang Kalau lagi program Ada dua Sel telur subur muncul Bisa kedua-dua dibuahi Jadi kembar Itu salah satu teori Kembar ya Sebenarnya Cuma satu saja Serah alami Cuma satu saja Mencapai masa subur Ini yang bisa dibuahi Itu sudah Tuhan yang ngatur Alam yang ngatur Tapi kalau kondisi kegemukan Maka semua yang banyak Ini tidak ada yang berkembang Menjadi membesar Kenormon jahatnya Kecil-kecil Jadi banyak Tapi kecil-kecil Makanya disebut poli Poli itu kan banyak Kistik Kistik itu bukan sel celur Tapi dia memenduk Kista-kista kecil Polikistik Ovarium kan Indong celur Nah ini salah satu penyakitnya Obat utama PGO Bagi saya adalah Olahraga Diet Turunin berat badan Bukan obat-obatan Mau disemprot Pake obat apa saja Mau digenjot Pake obat apa Tidak muncul juga Betul lifestyle itu juga ngaruh Lifestyle yang sangat penting Langkah awal saya Kalau saya Saya justru program Berat badan Nah kemudian Kalau indong celur Sudah banyak lagi Sebenarnya mungkin Ada pemeriksaan hormon lengkap Nanti ada Tapi saya ngomong Detil amat ya Bu Ibu Di rongga rahim Juga bisa jadi penyebab Kalau ada Myoma uteri Mayum Myoma Mium Tumor jinak Pada rahim Oh tumor Iya tumor Bukan one more Tumor Nah Kalau tonjolan Mium itu Ke arah rongga rahim Berarti dia pasti Mengganggu proses Pembuahan dong Atau kalau terjadi Embryo muncul Begitu dia mau nempel Di dinding rahim Dia terganggu oleh Bental bendulnya tumor itu Kan benyal benyol Jadinya ya Gimana dia mau nyaman Nempel Kalau tanahnya Katakanlah gitu Benyal benyol Kan gak mungkin Nah Tapi kalau Myomnya di kulit Ke arah keluar Ke arah dinding luar Tidak mengganggu Rongga rahim Tetap Peluang untuk Kehamilan Tetap terjadi Bisa serta Walaupun Jadi tidak semua Myom harus dioperasi Lihat lokasinya Dimana Besarnya Seberapa Semuanya dilihat Bisa jadi Karena proses ini Kemudian Kalau tadi Saya agak terlewat Maaf para bunda Bisa jadi Karena proses Di leherahim Leherahim Pernah saya singgung Waktu episode pertama Waktu kita ngumusin Kehamilan normal Leherahim itu Kadang-kadang lendirnya Kental banget Lendir yang seleksi itu ya Lendirnya kadang-kadang Kental banget Sehingga sperma yang gagah Perkasa Yang sudah tumpah Di liang vagina dalam Tidak mampu juga Nembus dia ke atas Nah Kadang-kadang Pemeriksaan lendir ini Juga dianggap pentingnya Tapi biasanya Karena agak ribet Pemeriksaannya Biasanya kita Pemeriksa paling terakhir Kalau semua sistem normal Semua sperma bagus Sel telur bagus Saluran telur Kok tidak jadi-jadi Salah satu yang kita pikirkan Di samping Bulu-bulu getar Silia pada Saluran telur Pada tuba Juga kita pikirkan Kemungkinan lendir Leherahim Yang sangat-sangat Kental Berarti tujuan awalnya Adalah untuk menyeleksi sperma Tapi ternyata malah Ditolak semua Padahal lendir itu penting Karena serang alami Dia adalah gerbang masuk Jadi fungsi Mulut rahim Leherahim ini Sangat-sangat Sangat penting sekali Dalam proses reproduksi Karena dialah menyaring Tapi yang bagus-bagus Pasti dikasih masuk Nah ini refleksi alam Yang pertama dilakukan Mulut rahim Jadi hanya sperma Yang berkualitas Yang bisa membuai Sel telur yang berkualitas Jadi bisa di leherahim Bisa di rongga rahim Itu ada miom Penyolan-penyolan Atau bisa di saluran telur Yang terakhir ya Ini yang data kita Yang terbanyak Itu memang Lebih banyak Karena faktor saluran telur Yang buntu Penyebabnya Kalau buntu satu aja Masih peluang Masih ada sih ya Para bunda Masih yang satunya lagi Masih yang satunya lagi Masih normal kan Tapi kita terbatas sih peluang Tapi tetap ada kemungkinan Untuk ambil konvensional Ya dok Ini kayaknya waktu kita Udah mau habis juga Saya sudah dilirik-lirik Ini hari ini kan kita Kemarin kita udah bahas Yang tentang keberhasilannya Hari ini kita udah bahas Tentang Penyulit-penyulit Berarti nanti berikutnya Kita akan ketemu lagi dok Segera Untuk bicara tentang Solusi-solusinya Jadi untuk Sobat bunda sekalian Yang menyaksikan di youtube Atau pening mendengarkan Dari spotify Jangan lupa Untuk subscribe Like Follow Puri bunda Lonceng Iya lonceng juga Lonceng disamping tombol subscribe Untuk yang dari youtube Jangan lupa dinyalakan Supaya mendapatkan notifikasi Ketika kami mau upload Episode Ngobras yang baru Kemudian bicara tentang follow Jangan lupa juga Follow instagram puribunda Di Atpuribundahospital Atpuribundahabanan Dan ativf.bali Baik terima kasih sudah Datang bersama kami dok Kita akan segera ketemu lagi Terima kasih juga kepada Pemirsa dan para pendengar sekalian Ini dia episode Ngobras Ngobrol bareng spesialisnya Sehanat keluarga Ngobras ngobrol bareng spesialisnya SEMS Terima kasih sudah menonton